Halo guys, welcome back to Radius Electric Channel Kembali lagi dengan saya, Rian Dan balik lagi nih, setelah sekian lama kita udah gak bikin video ya Ya, karena ada kegiatan luar di pembuatan video ini Oh iya, kalau kalian punya saran ataupun kritik terkait alat-alat yang mau kalian review di kami Kalian bisa tulis alat-alat tersebut di kolom komentar ya Dan pada hari ini, saya mau nge-unboxing dan juga nge-review salah satu alat terbaru dari Hioki Sebenernya bukan alat baru juga sih, sebenernya ini alat tipe lama yang memang di-upgrade oleh Hioki Dan ini dia alatnya Ini adalah tester ya dari Hioki dengan tipe FT6031-50 Penasaran seperti apa alatnya? Check it out Nah, ini dia FT6031-50 Buat kalian yang udah sering pake alat tersebut tersioki, mungkin kalian sudah familiar dengan tipe sebelumnya ya Yaitu FT6031-03 Jadi alat ini merupakan tipe pembaruan dari tipe sebelumnya Yaitu dari tipe FT6031-03 menjadi FT6031-50 Nah, apa sih yang menjadi beda dari tipe yang sebelumnya? Jadi yang menjadi fokus upgrade atau pembaruan dari tipe ini Yaitu fitur komunikasi Bluetooth-nya Kalau kalian cek di website Hioki Hioki juga melakukan upgrade di beberapa tipe lainnya Jadi tidak hanya alat FT6031 ini saja yang di-upgrade oleh Hioki Dan juga sebelumnya pun Hioki memiliki alat-alat yang sudah memiliki fitur komunikasi Bluetooth ya Seperti di video-video kami sebelumnya Dimana itu ada tank ampere dengan tipe CM386-01 Dan juga baterai tester dengan tipe BT3554-01 maupun-11 Tapi mungkin di tahun ini Hioki berusaha untuk memperingkas tipe-tipe Bluetooth dan non-Bluetooth di tahun sebelumnya Karena di tahun-tahun sebelumnya itu tipe-tipe Bluetooth dan non-Bluetooth dibagi menjadi dua tipe Jadi ada tipe Bluetooth dan juga non-Bluetooth Nah, mungkin dengan upgrade yang dilakukan oleh Hioki di tahun ini Jadi tipe-tipe tersebut menjadi ringkas ya Menjadi mungkin satu tipe maupun dua tipe Contohnya seperti baterai tester ya Yang dimana dulu itu baterai tester memiliki empat tipe Dan dua itu ada Bluetooth, dua lagi yang tidak memiliki non-Bluetooth Dan sekarang Hioki melakukan upgrade sehingga baterai tester itu hanya menjadi dua tipe saja Dan khususnya untuk tipe FT6031-50 ini Sebenarnya merupakan alat baru yang dimana baru memiliki fitur Bluetooth Karena di tipe sebelumnya alat ini tidak memiliki opsional Bluetoothnya sama sekali Jadi alat ini merupakan alat baru yang memiliki fitur Bluetooth Dan untuk komunikasi Bluetoothnya sendiri Itu tujuannya sama ya dengan tipe-tipe sebelumnya Yang pasti untuk melihat data pengukurannya di aplikasi smartphone Yaitu aplikasi Ginecross yaitu aplikasi bawah dari Hioki Yang kalian bisa download di Playstore maupun di Appstore Jadi ketika kita melakukan pengukuran Hasil pengukurannya itu kita dapat terlihat di layar smartphone kita Jadi kita tidak perlu melihat hasil pengukurannya lagi pada layar main unit Ya sebenarnya itu hanya opsional saja ya Tapi mungkin bisa lebih mempermudah kita dalam melakukan pengukuran Atau melakukan pencatatan seperti itu Selain melihat datanya juga Kita juga bisa melakukan pengolahan data Nah itu salah satu fitur yang mungkin sangat berguna sekali ya Karena kalau kita catat manual mungkin ada kesalahan maupun catatan hilang atau apa Oke langsung saja kita unboxing alatnya ya Ini dia alatnya Kita buka saja nih Ada apa saja Kalau dilihat dari boxnya sih ini sama banget Kayak tipe sebelumnya ya F106031-03 Dan juga ini tasnya ini sama banget kayak tipe yang lama ya Tasnya sama banget kayak gini persis Kita buka dalamnya Dapat apa saja Oke disini ada roadnya ya Grounding road Dan juga disini dapet Kayaknya dapet auxiliary roadnya Auxiliary roadnya ya Dan ini bentuknya sudah bentuk roll Oke Kemudian juga kita disini dapet lagi ya grounding road Eh dan grounding cablenya juga dapet Dan dapet juga auxiliary roadnya Dan dari Hioki itu Mereka mengklaim bahwa Dengan menggunakan auxiliary road ini Kita dapat lebih mudah untuk menacapkan maupun mengeluarkan auxiliary road ini dari tanah Dan juga dengan bentuknya yang roll ini Jadi kita akan lebih mudah dalam membentangkan maupun menarik kabelnya ketika kita merapikan kabelnya kembali Selain itu kita disini dapet ada kabel hitam juga ya Ini kabel groundingnya Kabel hitam kabel grounding Jadi sama ya Karena kan untuk melakukan pengukuran grounding cluster itu Kita biasanya menggunakan metode 3 pole ya Jadi membutuhkan 3 kabel Setelah itu ada buku manual ya Dan juga disini yang paling penting adalah main unitnya ya Kita buka Dan ini kalau dilihat ini sama banget kayak tipe yang sebelumnya ya Tapi mungkin disini ada perbedaan Mungkin dari tombol-tombolnya dan juga Disini ada logo wirelessnya juga Disini ada logo wireless ya Yang menandakan bahwa tipe ini memiliki fitur komunikasi bluetooth Dan kebetulan disini saya juga bawa tipe yang lama ya Mungkin bisa kita langsung bandingkan saja keduanya Nah ini tipe yang lama Ya bisa dilihat ini Seperti tidak ada perbedaan ya Yang disini adalah tipe lama ini tipe baru ya Bisa dilihat disini tidak ada perbedaan dari keduanya Mungkin hanya perbedaan dari logo maupun Penempatan tombol-tombolnya ya Seperti disini ada function Tapi yang tipe lama ini functionnya di bawah Kemudian zero adjustment sama Comparator sama Dan Loop display Yang lama itu ada display Tapi yang baru itu tidak ada display ya Untuk selebihnya sih sama semua sih ya Mungkin nanti kita akan cek Untuk bagian dalamnya Kira-kira sama atau tidak Nah jadi itulah Aksesoris yang akan kita dapatkan Ketika kita membeli FT6031-50 Ya kurang lebih sama lah ya Seperti tipe yang sebelumnya Mari kita cek bagian dalamnya Mungkin aja Ada salah satu perbedaan yang mencolok lah Oh iya kalau nggak salah Saya pernah lihat di website-nya Hioki ya Jadi salah satu perbedaannya itu Jadi kalau yang tipe Bluetooth itu Dia memiliki adapter Bluetooth Nah dan katanya adapter Bluetooth ini Dipasangkan di dalam main unitnya Jadi di dalam main unitnya ini Dia itu terdapat slot Yang dimana untuk menempatkan adapter Bluetoothnya Kita langsung cek aja ya sekarang Ini kita buka dulu ya Untuk casingnya Untuk membuka casingnya Usahakan kita buka dulu dari bagian ujungnya Supaya lebih mudah ya Nah seperti itu Kemudian kita tarik tangannya Memang agak lumayan keras sih Dan bisa dilihat ya Ini bentuk main unitnya Lebih kecil daripada casingnya Tapi casing ini sebenarnya sangat berguna sekali Karena casing inilah yang dapat Menahan unit ini dari benturan ya Karena Hioki mengklaim bahwa Alat ini itu drop proof sampai dengan 1 meter Oke dan inilah main unitnya Coba kita buka ya Ini menggunakan obeng plus ya Dan bisa dilihat disini ya Dan benar aja nih Di dalam sini nih ada Satu slot nih Di bagian sini Nah disini kita Ini dapet Seperti contohnya Seperti dummy nya gitu Ini bahannya karet ya Jadi bisa dibilang ini Seperti adapter bluetooth Untuk mouse lah Mouse wireless Ukurannya kurang lebih sama ya Nah disinilah tempat Untuk menempatkan adapter bluetooth nya Dan kebetulan disini Saya tidak mempunyai adapter bluetooth nya Karena adapter bluetooth nya ini Merupakan opsional Yang harus kita boleh terpisah Seperti itu Jadi kalau kalian ingin menggunakan Fitur komunikasi bluetooth nya Kalian harus membeli adapter bluetooth nya Dan kalau kalian tidak membeli adapter bluetooth nya Jadi nanti pengukuran yang kalian lakukan Data hasil pengukuran nya itu Hanya bisa kalian lihat Melalui layar si main unit nya saja Seperti itu Jadi ya malah sama kayak Tipe sebelumnya gitu ya Nah seperti itu ya Dalamnya dari Atau bagian dalam dari Si FT6031-50 Jadi dia memiliki slot adapter bluetooth Dan juga kita membutuhkan adapter bluetooth Untuk mengaktifkan komunikasi bluetooth nya Dan kalau untuk mengaktifkan komunikasi bluetooth nya Itu sangat mudah sekali ya Yang tentu kita pertama harus mendownload dulu Aplikasi Ginecros Kemudian kita memiliki adapter bluetooth Dan kita komunikasikan saja Seperti kita mengkomunikasikan Alat-alat key-o key Dengan Ginecros nya Ya tinggal di pairing gitu aja lah Ya cukup mudah lah ya Oh ya tadi saya lupa jelasin Apa perbedaan dari Tipe yang lama sama tipe yang baru ya Untuk bagian dalamnya Mungkin kita bisa lihat ke bawah sini Nah jadi untuk perbedaan ini Ya sebenarnya simpel sih ya Perbedaannya Yang dimana kalau yang tipe baru itu Memiliki slot Dan juga adapter bluetooth nya Kalau yang lama ini Dia tidak memiliki slot sama sekali Jadi Perbedaan ini sebenarnya hanya itu saja sih ya Dan kalau untuk selubinya Sama semua ya Juga disini ada Spesifikasinya Disini juga ada spesifikasinya Dan untuk alat ini Spesifikasinya disini Dia memiliki range pengukuran Sampai dengan 2000 ohm ya Disini Sekiratannya disini 2000 ohm Tapi ya untuk pengukuran pertahanan sih Biasanya kita Mengacu ke standar dengan Resistansi pertahanan yang Nilanya kecil ya Entah itu 5 ohm Maupun di bawah 5 ohm Dan untuk kelebihan dari alat ini Sebenarnya sama dengan tipe sebelumnya ya Jadi dia itu drop roof Pertahanan tentunya ada Pelindungan dari casing Berwarna biru Yang tadi sudah saya Jelaskan ya Disini Ada casing berwarna biru Nah ini berguna sekali ketika Alat ini terjadi benturan lah Atau jatuh Tapi dengan syarat dengan ketinggian 1 meter Kemudian alat ini juga memiliki Indeks proteksi yaitu IP67 ya Dimana dia itu Tahan debu Dan juga tahan air Nah indeks proteksi ini Sangat berguna sekali Ketika kita menggunakan Alatnya di lapangan Dan kondisi lapangan ini Kotor ya Ataupun alat ini Sedang dalam kondisi kotor Dan kita ingin mencuci alatnya Nah itu Sangat bisa sekali lah Karena alat ini sudah Tahan air ya Tapi dengan catatan Ketika kita ingin mencuci alatnya Pastikan penutup dari Terslid ini Dalam kondisi tertutup ya Karena jika terbuka ya tentunya Bagian dalamnya akan mengalami Short lah Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya ya Mengenai review Alat terbaru dari Hyokie yaitu X10 M031-1950 Kalau kalian memiliki pertanyaan Maupun kritik dan saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Subscribe Like dan share video-video kami Karena kami tentunya akan memberikan Video-video Edukatif lainnya ya Oke sampai jumpa di Video selanjutnya Dan salam radius Sub indo by broth3rmax